Keuntungan beli Ande di Goa, kuningannya apa Mas Ardi? Wah, pasti unitnya ready, semua type, kemudian hanya dibeli di tempat di Yunde Lote Shopping Avenue sama Mas Ardi, dikirim pakai toing free Jabortabek. Wow, mantap. Apalagi keuntungan kita kasih pen protection lagi tambahan. Pen protection. Iya, jadi nggak usah pakai coating-coating lagi lah buat customer. Terima kasih telah menonton! Halo, brother. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keliling showroom lagi nih, teman-teman. Kali ini tempatnya rada berbeda. Bukan di bursa, bukan di showroom rumahan, tapi kita di dalam mall. Wah, mantap. Bersama Mas Ardi. Betul, Om Nifal. Apa kabar, Mas Ardi? Alhamdulillah baik, Om. Sehat ya? Om Nifal gimana? Baik? Alhamdulillah. Semangat, ya? Semangat, Om. Bentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Banyak teman-teman di luar sana cari unit 3 baris. 3 baris, betul. Ada yang, aduh, gak mau pake yang udah-udah. Bener. Iya, mau coba yang baru. Nah, ya kan? Betul, betul, Om. Betul, kabarnya kan Stargazer, kereta, produk-produk, IAND itu. Wah, nyamannya bukan mas. Udah, kaleng-kaleng. Base of the card. Baru launching, padahal. Car of the year. Bersambung, mantap ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, pastinya akan dipakupas tuntas promo-promo ya. Promo-promo, mobilnya, paketan kreditnya berapa. Terus, keuntungan lainnya apa ya? Bener banget. Kita bahas semua ya. Para viewernya, Om Dival nih. Yes, betul. Nah, kalau teman-teman mau main ke sini, gampang banget. Ya, tinggal meluncur ke alamat mana nih? Jalan Dr. Satrio, klik aja di Maps. Hyundai Lote Shopping Avenue Kuningan. Depan lobby, lantai GF. Oke, mantap. Nah, kalau kalian tetap bingung, ya main ke deskripsi. Alamat lengkap dan link map-nya Bang Dival taruh di situ, seperti biasa. Atau janjian sama Mas Hardy ya? Bener. Kalau emang males, bisa dibawain mobil-mobil test trip apapun. Oke. Iya. Janjian dulu ya, teman-teman. Nomor WA-nya berapa yang bisa dihubungin? Di 0877-146-5268. Oke. Nanti nomor Mas Hardy seperti biasa ada di pojok kanan atas atau di deskripsi pula ya, teman-teman ya. Nah, Mas Hardy, keuntungan beli Ande di Goa Kuningan ini apa, Mas Hardy? Wah, pasti unitnya ready, semua type, kemudian hanya dibeli di tempat di Hyundai Lotte Shopping Avenue sama Mas Hardy, dikirim pakai towing free Jabo Ortabek. Wow, mantap. Bahkan kalau masih melipir-melipir Jabo Ortabek, masih bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan ya? Iya. Pasti. Jadi mobilnya terjaga, aman ya. Jadi kilometer masih di bawah 10 lah, minim banget pokoknya. Oke. Meminimalisir resiko dan naiknya kilometer kan. Ada yang penyak. Mas, pokoknya sampai rumah dalam keadaan 0 kilometer ya? Iya. Nah, 0 km. 0 km. 0 km. Cuman, nggak mungkin juga. 1.300 kg. Ke Aceh, 0 km. Iya, 0 km. Benar sih. Ke Aceh dong, enggak ya, teman-teman. Ditauhin ya. Pokoknya, tambah lagi keuntungan kita kasih pen protection lagi tambahan. Pen protection. Iya. Jadi, nggak usah pakai coating-coating lagi lah buat customer. Iya, iya. Dikasih. Seperti anti karat. Anti karat sudah masuk ini nggak? Benar, sudah juga. Sudah juga ya? Iya. Masuk ya? Oke, mantap. Dan masih ada keuntungan lainnya, teman-teman. Nah, penasaran harga unitnya berapa sih? Nah, yang penasaran sama unit yang di Stargazer, diulang selaya kita tanya. Yang termurah berapa, Mas? Yang termurah, start-nya unit Stargazer di 247-200. Dan untuk tipe yang paling tinggi, di 300-11-800. Yang bestsellernya ini dia. Bestsellernya ya? Yang tipe prime ya? Yang paling nangkap fiturnya. Oke, boleh lihat dalemannya nggak? Boleh, silahkan kalau kita mau lihat. Eh, mantap. Yuk, let's go, yuk. Maju-maju sini, maju-maju. Maju-maju, maju-maju. Sini aja, yuk. Nah, ini kita lihat dalemannya. Teman-teman bisa lihat kondisi interiornya apa. Waduh, secara langsung ya, teman-teman ya. Iya. Wah, ini untuk kalian yang punya badan bongsor setinggi di atas 170 cm, naik yang di Stargazer, pas banget. Pas banget, benar. Karena di kompetitor belum ada tuh, kayak tombol SOS, fungsinya buat emergency. Kalau amit-amit, kita kan malah tahu kalau handphone sinyal belum tentu ada. Nah, ini yang ngejamin kalau senternya 24 jam dan free kalau amit-amit pakai toing. Oh, gitu. Ini kalau tekan ini nih, misalkan dalam keadaan darurat, ini mobil toing datang? Mobil toing datang walaupun tengah malam pun, walaupun masih di Indonesia ya. Oh, gitu. Bisa sekalian ini nggak apa? Titip Batagor gitu? Batagor, wah. Iya sih, ngomong-ngomong channel nggak, ayo, di luar kontes itu. Kalau bisa apa, titip mbak, titip. Toing, kepolisian, ambulan. Oh, ambulan. Iya lah. Kalau butuh pacar juga nggak bisa ya, teman-teman nyari pacaran. Kirain ada unit gawat lapar darurat gitu. Iya, nggak bisa. Oh, emang. Mantap ya. Emergensi. Emergensi, teman-teman. Kemudian terkoneksi di mobil LTV pertama yang ada koneksi sama handphone. Oh, nama fiturnya apa, teman-teman? Blue Link. Blue Link. Ada di mana-mana. Oke, di Blue Link itu kita bisa ngoperasiin apa aja tuh lewat Android? Bisa ngidupin, matiin mesin, bisa nge-trekking, ngelacak, itulah yang utamanya. Oh, gitu. Jadi kalau amit-amit kita, misalkan Om Dihwal nih, sodara minyaknya bilangnya ke Bogor, ternyata dibawa ke Bandung. Ketauan ya, abong. Ini mobil jujur, iya. Iya, mau bilangnya ke Bogor, nggak taunya ke Surabaya. Surabaya, iya. Aduh, kacau nih. Bisa, ha? Kalau punya suami bilangnya mau kerja di dinas, padahal sih Kak agak ketauan deh. Makanya, Bu, 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 Suaminya pake yang desa-geser aja. Biar aman. Biar aman, ibu bisa ngelondrol. Biar aman dari pelakon. Oke. Nah, bisa nyalahin, matiin mesin dari Android. AC. Bisa melacak, AC juga bisa diatur dari sini ya. Bisa dihidupin. Jadi teman-teman mau berangkat nih, di teras tinggal nyalahin. AC-nya diatur, mobilnya udah dingin, baru naik deh. Bener, yes. Cakep banget ya. Terus juga di sini ada wireless charging ya? Bener, fast wireless charging ya. Fast banget ya. Oke, siap. Terus, kabarnya juga nih ada fitur smart sensing. Smart sensing ya? Iya, bener. Oke, smart sensing tuh fitur-fitur di dalam situ ada apa aja? Ada, misalkan bagi orang yang baru belajar mobil, ataukah biasanya sambil kita nyetir main handphone, kadang mobil tuh bisa melem-melem diri ya. Nah, ini steering ini ngebantu dia ngelurusin markah jalan. Aman banget jadinya. Oh gitu, buat kalian yang meleng, teledor. Biasanya ibu-ibu tuh kan. Ya, tapi janganlah, jangan sambil main handphone lah ya. Dan sudah dilengkapi sama amit-amit. Kalau ada insi dan kecelakaan, kita lupa nginjik rem, dia bakal ngerem otomatis. Oh, ngerem otomatis, di depan. Kedepan maupun ke belakang, kalau kita mulut parkirnya. Ada halangan, dia bakal ngerem. Di jarak tertentu ya? Iya, jarak tertentu. Nah, detilnya, teman-teman harus coba main ke sini. Ada unit test drive? Ada unit test drive-nya. Oh gitu, bisa diantar ke rumah? Bisa diantar ke rumah, ke kantor, ke apartemen. Oke, mantap. Dan beberapa kecanggihan lainnya, kayak seperti drive mode, ada empat nih. Bener, nggak ada di kompetit teman-teman. Oh, mantap. Bisa di arsengan. Betul, bisa dipakai ngebut, bisa dipakai irit. Tempat, betul. Bisa dipakai jalan yang kurang rata apa. Bener banget, Om Gifal. Jadi torsinya tuh diatur dari kompetit. Bahkan dari head unit-nya aja udah bisa. Apple Careplay atau udah tau tuh, tanpa kabel. Oke, head unit-nya udah terintegrate di sini ya. Teman-teman ya, warna api sekali nih teman-teman. Secara visibilitas juga duduk di sini. Jadi bisa nonton YouTube, Netflix dari head unit-nya. Nah, betul. Ini luas banget headroom-nya. Tinggi, ya, lightroom-nya. Wow, coba kita duduk di belakang yuk. Oke, sih. Nah, ada apa sih di belakang nih? Rasanya kayak apa? Seperti gimana? Nah, ini unit. Unit yang tipe Captain Seed. Captain Seed ya? Ada yang set, lonjer nggak? Apa maksudnya nggak pakai Captain Seed gini? Ada tipenya, dia lebih murah daripada yang Captain Seed. Oke. Ya kan, barangkali ada teman-teman yang pengen begitu biar angkutnya lebih banyak. Lebih banyak bisa tujuang. Kan mau lebaran, Mas? Bener. Bulan puasa nih, bentar lagi nih. Ada kok, ada. Ada ya? Ada ya? Dan ini dia punya 4 hari setelah pelunasan dikirim kok. Mantap, nyaman juga ya. Lightroom-nya juga lega duduk di sini. Bener, AC-nya double zone. Double zone. Mantap, double blower ya teman-teman. Kalau punya anak kecil juga ada, mantep banget nih. Ah, iya. Table-nya. Table-nya ya, ada cup holder-nya juga di sini. Terus juga kalian nggak perlu rebutan kalau mau ngecas handphone sama penumpang depan, di sini ada charging. Bener, 2 USB. Jadi kiri kanan, jadi nggak. Kiri kanan. Di belakang ada satu. Ada satu. Kebagian juga. Iya, kebagian juga ya teman-teman ya. Dan beberapa tempat penempatan. Penempatannya banyak banget. Iya, stroller-nya. Ini mah ibu-ibu pasti suka ini. Banyak bener ya. Banyak belanja ibu-ibu. Iya, bawa belanja, bawa peralatan. Yang botol-botol-botol-botol. Wah, make up. Bawa peralatan baik mungkin yang punya baik ya. Bener. Mantap. Dan kursinya ini sudah isofix ya. Bener banget isofix. Iya. Berbahan kulit. Betul. Iya, berbahan kulit nih teman-teman. Jadi teman-teman yang punya anak kecil bisa langsung dengan mudah pasang baby car seat di sini. Bener, baby car seat. Itu, cakep banget. Ada armrest-nya juga ya. Wah, pokoknya nyaman ya pakai stroller-nya. Nah, kemudian juga di Om Diva. Sebentar. Di Hyundai ini ngejamin waranti mesin ini selama 5 tahun atau 100 ribu kilometer. Oke. Jasa servis-nya free. Free? 5 tahun atau 75 ribu kilometer. Wah, mantap. Sperpak-nya termasuk oli 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Bahkan di Hyundai ada buyback garansi amit-amit. Kalau customer mau jual kembali, nggak usah khawatir. Hyundai ini ngejamin harga jual kembali 70% dari harga pembelian di tahun ketiga. Wah, resale value-nya. Ditambah lagi ada protection customer amit-amit di tahun pertama kecelakaan. Sampai 65% mobil ini pun diganti baru sama Hyundai. Bahkan korban yang ngalamin kecelakaan bisa ditanggung. Dengan syaratan ketentuannya pasti ada nanti harus dijelaskan. Siap. Jafri aja pokoknya. Oke, mantap. Yuk kita lihat kapasitas bagasinya. Ruang kabinnya udah lega bagasinya nih. Kita cek. Cek. Nah, lega nggak nih? Soalnya kan buat mudik nanti nih. Bener. Iya. Coba. Wow. Nah, untuk bagasi dia ada bagasi tambahan di sini, Om Diva. Ada bagasi tambahan ya? Nah, buat sepatu atau tas lah. Oke, ada storage tambahan di bawah sini terkutup rapi, teman-teman. Ya, kira-kira buat tas atau sepatu. Oke, nah ini juga kalau teman-teman atur secara... Bisa ditegakin. Bisa ditegakin dikit. Ini masih posisi nyaman ya? Untuk penumpahan di baris ketiga ya? Iya. Oke, ini bisa masuk koper besar nih, teman-teman ya, dalam keadaan miring. Tapi apabila teman-teman masih menginginkan ruang bagasi yang lebih lega ya, dengan keadaan bangku ketiga ini masih berdiri, beli aksesoris ini aja, roof rack ya? Roof rack itu. Kalau di atas beli roof rack ya, teman-teman. Solusinya seperti ini. Tapi ini udah cukup lega banget. Udah cukup, bahkan dia enak di judulnya rata. Betul. Nah, ini rata lantai ya? Rata lantai. Nah, cuman ya, belakang di file agak ini... Agak nyangkut. Belakang ya, agak nyangkut ya. Harus di-setting dulu ya, teman-teman ya, coba ya. Boleh, tulang nih, file. Kita ini ya. Oke. Nah, kayak gini. Ya. Sip. Ketika terlipat, rata lantai. Jadi, memudahkan kalian akses barang nih, keluar masuk nih, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini kalau teman-teman duduk di sini nih. Ya, ini terbuka nih ya. Iya. Agak maju deh. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, kayak gitu ya. Betul. Tempat penyimpanan kayak gitu di kanan dan di kiri. Ada charging-nya juga. Ya. Nah, ada sangkutan ini juga nih, kalau teman-teman mau pasang paranet ya. Paranet, benar. Biar barang yang gak jatohan. Dan ini setiap pilar udah dikasih seatbelt, teman-teman. Iya. Nah, di setiap titik ada seatbelt ya. Ada seatbelt yang enak. Berapa harganya tadi? Rp311.800. 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 Benar, buat subscriber. Yang prime. Buat? Buat para-para viewer dan subscriber yang telah subscribe channelnya Omdifal. Oke, mantap. Terus tau, Kak Hardy, nanti ada dikasih promo penariknya. Oke, siap. Nah, sedikit lagi teman-teman. Di bagian belakang ya. Iya. Nah, ini ada. Sirip view. Nah, benar. Antena shark fin. Shark fin. Antena shark fin. Kamera mundur. Udah pasti ada. Udah ada kamera mundur real. Oke, kamera mundur. Ada tiga titik sensor parking. Reflektor. Dan lampunya ini, kalau nyala nih, di malam hari. Benar, H tegak ya? H tegak. Lebar lagi ya. Jadi full LED, nggak pelik malah. Jadi kalau pandangan dari jauh nih. Jauh aja udah tahun aneh Hyundai nih, Stargazer. Ini mobil modern banget ya? Iya. Yang datang dari masa depan. Masa depan. Iya. Cakep banget ya pokoknya, teman-teman. Mas, kita bahas simulasi kreditnya yuk, Mas. Oke, kita bahas buat. Betul. Nah, ini teman-teman perlu tahu nih, semurah-murahnya DP ngambil yang di Stargazer berapa sih? Semurah-murahnya DP buat tipe yang tertinggi aja. Iya. Sebenarnya 10 juta sudah cukup DP-nya. Tapi untuk yang subscriber channelnya Om Dival, screenshot, harus dikasih penawaran terbaik 8 juta. 8 juta udah punya Stargazer? Udah bisa bawa pulang Stargazer? Bawa pulang Stargazer. Oke, DP 8 juta, angsuran kena berapa? Angsuran kira-kira 7 jutaan. 7 jutaan per bulan, selama berapa tahun? Selama 60 bulan. Selama 60 bulan? 60 bulan aja, masa berapa tahun ya? Kelamaan kalau tahun-tahun. Oke, nah ini teman-teman, misalkan, Mas, aku belum sanggup nih bulanannya 7 juta per bulan. Tolong hitungin deh, yang angsuran 3 jutaan, 3 jutaan per bulan, tenor sama deh. Itu DP-nya harus berapa? Nah, di sini ada 2. Estimasi berapa? Saya bakal kasih lagi buat penawaran terbaik, buat yang sudah subscribe channel-nya Om Deval, screenshot kasih tau Hardy, ada 2 lagi opsi. Yaitu opsi pertama pakai cermat, dia DP 95 juta, angsurannya 4 jutaan selama 60 bulan. Atau enggak kalau emang mau lebih simple lagi, dia DP-nya 110 juta. Oke. Angsurannya 2,2 aja per bulan. 2,2 per bulan? Selama 36 bulan. Cakep. Pisahnya nanti diangsur kembali, ataukah di-threatin ke Hyundai yang tadi Hardy bilang, karena ada penawaran terbaik. Betul, memang DP-nya besar ya, tapi keuntungannya banyak banget, teman-teman. Angsuran otomatis menurut 2 jutaan lho. 2.200.000 kok, pasti. Betul, 2 jutaan, 200. Selama 36 bulan aja, sisanya nanti diangsur kembali, atau dijual aja ke Hyundai. Yang kedua, pertimbangan leasing. Iya. Dipermudah ya? Kalau pemuda leasing mau call 5, mau udah blacklist, dibantu. Dibantu? Luang lontrak pun bisa dibantu kok. Oke. Yang penting, customer-nya terbuka aja. Betul. Problemnya apa? Uang dari mana sebanyak itu untuk DP besar? Bisa pakai mobil lama? Mobil lama bisa di-threatin. Bisa di-threatin ya? Nah, itu juga amit-amit kalau memang mobilnya itu BPKB-nya juga nggak ada. Oke. Mending BPKB bener hilang. Iya. Bisa dibantu. Bisa dibantu ya? Iya, buat dijadiin DP. Oke. Nah, itu teman-teman banyak kemudahan ya di Hyundai Goa. Goa lagi. Iya, bener. Oke, teman-teman. Mas Hardy. Nah, teknisnya bagaimana nih? Pengorderan unit Hyundai secara cepat, gampang, dan tips-tipsnya bagaimana supaya cepat di-approve, Mas? Oh, kalau cepat di-approve, ya penting customer-nya, terutama bi-checking-nya aman. Iya. Iya. Itu apalagi misalnya customer kadang yang udah prioritas ya, punya di-at-at prioritas itu tinggal tunjukin aja. Oh. Bahkan tanpa surpaya udah bisa keluar PO. Hmm, gitu. Oke, nah selain Mas jemput bola nih, atau customer main kesini walk-in. Bener, Om. Kabarnya bisa SPK online? Iya, itu yang saya bilang. SPK online? SPK online customer, yang penting Alhamdulillah sejauh ini customer yang pernah-pernah beli amari dari Karawang, dari Bali sekalipun. Oh, luar kota bisa? Luar kota bisa kok. Kota punya PONV Bali, Karawang pernah, kita nggak pernah ketemu ketemunya pas delivery aja. Oke. Saling percaya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau bagi yang nggak customer nggak percaya, nanti bisa dikirimin KTP sama kartu namanya, sama-sama kita open mended lah. Oke, siap, siap. Jadi tidak ada unsuran penipuan dalam hal ini. Oke, mantap. Bahkan kalau amit-amit customer nanti booking fee-nya ditolak atau ini, di-reject, amit-amit ya. Tapi pasti bakal dibantu kalau emang udah koal lima, itu pun uang booking fee-nya bisa kembali 100%. Oh, booking fee-nya bisa kembali. Iya. Ngomong-ngomong booking fee, bisa berapa? Ini, apa, TF-nya berapa? TF minimal 5 juta aja, booking fee. 5 juta ya? Langsung ke rekening kantor. Rekening kantor kok, bukan ke rekening pribadi. Nah, ini teman-teman, hati-hati ya penipuan ya. Penipuan. Lagi marak nih, jangan sampai kirim uang ya pas transaksi itu ke pihak ketiga ya. Bener. Yang mengatasnamakan sales unit. Oknum lah ya. Oknum, betul. Oke, siap, teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari orang jahat. Iya, bang. Oke. Nah, salah. Alam udah sejauh ini customer-customer. Luar Jawa Ortabik pun percaya. Gak pernah ketemu ketemunya pas. Wow. Ini very early. Mungkin ada IG atau sosmed lain biar teman-teman tahu mungkin pernah posting testimoni. Boleh, kalau emang mau lihat di Hyundai Motor Indonesia Studio, di IG-nya itu ada testimoni-testimon dikasih sama saya. Testimonismo ya. Oke, siap. Nah, rasanya kurang lengkap kalau kita enggak tanya-tanya Hyundai Kretanya nih. Bener. Unitnya ada di sebelah sana, mas? Ada, kita cek yuk. Let's go. Let's go. Nah, ini dia Hyundai Kretanya. Mungkin buat kalian yang merasa, ah mas, keluarga aku masih sedikit, mas. Mas, anak dua, istri tiga. Waduh, banyak banget istrinya. Banyak banget. Anak, maksudnya istri satu, anak dua gitu. Oh, iya. Bisa pakai ini. Cocoknya ini nih. Iya, bisa om Diva. Ya naik Kretanya ya, teman-teman ya. Oke, termurah harga berapa sih? 291.300. 291.300, paling murah. Paling murah. Yang tertinggi, Prem 408.300. 408.300. Mas, dari tadi kan kita bahas harga simulasi kredit Hyundai Stargeazer, Kretanya. Itu ada potongan cashback-nya gak sih? Cashback-nya ada dong. Pasti bisa buat beli motor CC 1.500 juga. Weh, mantap. Berarti teman-teman beli yang tadi kita sebutin, bisa berkurang lagi ya? Bisa dong, bisa kurang lagi. Udah kayak ini, mobil ini ya, apa bisa ditawar-tawar nih? Bener dong. Pokoknya untuk yang udah subscribe channel Jauh Diva, screenshot aja, kasih Tawa Hardi. Penawaran pasti hari-hari kabar. Waduh, bisa nego ya? Bisa nego. Oke, siap teman-teman ya. Nah, paling ringan DP berapa nih yang di kereta? Paling ringan nih, saya kasih langsung di tipe yang tertinggi, yang paling lengkap. DP teringan adalah 20 juta. 20 juta. Untuk tipe yang tertinggi, angsurannya 9 jutaan aja selama 60 bulan. Oke, mantap ya. Nah, keurusan simulasi kredit, atur suka-suka, sesuai kemampuan teman-teman. Tapi, bentar Om Dipal. Kalau emang mau misalkan DP-nya angsurannya berat, ada yang nawarin opsi paket termat juga. DP 95, angsurannya 6 jutaan selama 60 bulan. Atau nggak sistem model DP cuma 120-an. Oke. Angsurannya 4 jutaan selama 36 bulan aja. Sisanya nanti bisa diangsur atau dijual ke Hyundai. Karena Hyundai dijamin. Cakep teman-teman. Tapi penonton Bang Dipal mah hobinya pada nonton orkest ke bambu hapus. Walau, mantep banget. Kalau mau beli cash lebih bagus. Iya. Kalau mau beli cash lebih bagus lagi langsung. Mungkin ada yang pusing. Ah, angsurannya saya pusing. Saya beli cash aja lah, boleh. Ya, alhamdulillah malah. Cepet kok, unitnya ready malah. Ia. Mau beli cash kredit unit ready kita nggak bersulit. Pembelian secara fleet bisa nggak? Bisa kan ada perusahaan nih. Buat operasional direksinya atau manager gitu. Pokoknya buat customer-nya, apa, buat subscriber yang udah subscriber channel-nya Om Dipal. Mau customer perorangan, apalagi fleet, pasti diskon-nya lebih besar lagi. Diskon-nya lebih besar ya? Iya. Diutama kan tinggal kabarin aja. Iya, lokasinya berapa, nanti kalau emang butuh surat penawaran, saya bikinkan surat penawarannya juga. Oh, dibantu ya? Dibantu kok. Sampai tuntas. Pokoknya duduk manis aja sembari ngopi. Oke, teman-teman ya. Mana tahu, butuh mau kereta atau Stargazer. Staria. Atau Staria. Atau unit lain. Palisette. Palisette, ya kan? Ayo ke Palisette. Palisette, ya. Atau kan Santa Fe. Apa? Apa? Santa Fe. Oh, Santa Fe. Iya, oke. Kabaran aja. Kona-kona masih ada nggak? Kona sudah tidak ada karena sudah ada IONIQ 5. Oh, sudah ada IONIQ 5. Masa IONIQ 5 juga bisa? Bisa kok. Insya Allah diusahain nggak lama-lama banget ya. Walaupun barang ini. Bukan lama-lama. Iya. Iya, soalnya kan musim hujan. Musim hujan beneran. Loh, kok pakai listrik? Iya. Hujan-hujan aman tuh, kan? Aman dong, nggak bakal kestrum. Oh, gitu. Bahkan kalau banjir juga, kalau emang banjir nggak tinggi tinggi banget, pasti aman. Kalau pakai IONIQ 5, listriknya habis di tengah jalan lah. Kalau bensinnya di mana? Kalau bensinnya di mana? Oh, kan jarak temunya sampai 400 kilo-an. Oh, panjang juga ya? Iya lah. Kayak dari sini ke Semarang ya? Bolak-balik Bandung pun aman. Wah, bolak-balik Bandung aman ya, ke Semarang pun aman. Tapi kalau misalkan abis di tengah jalan nih, tinggal mampir aja ke bengkel Hyundai. Bengkel Hyundai terdekat. Ada sport charging-nya? Ada sport charging dan free juga itu. Sport charging apa? Fast charging-nya free juga. Oke, station charging-nya? Station charging-nya. Ada free ya? Free juga itu. Benar. Jaringannya udah tersebar luas ya? Udah tersebar di seluruh Indonesia kok. Di seluruh Indonesia ya? Gampang ditemuinnya sekarang ya? Karena kan pemerintah mendukung juga Om Diva. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, pakai Hyundai. Wah, jaringannya udah melimpas. Fairport juga banyak ya? Udah melimpas semuanya. Pokoknya beli Hyundai Stargazer dan kereta, udah tinggal beli bensin aja. Bahkan kalau nanti buat yang udah subscribe channel sama Om Diva, Om Diva kabarin. Ya. Mobil nanti saya kirim pakai toing, dikasih pen protection. Terus kalau mau free, ganjil genep pun bisa kok. Gak perlu bayar lagi. Yang bayar sejuta, 1,5, 2 juta itu gak usah free. Request ganjil genep? Iya, itu free juga gak usah khawatir. Buat ngirim sehari aja board tabik dan sekitarnya masih free juga. Emang kalau order Hyundai, plat ini prosesnya berapa lama? Nah, untuk STNK gak usah khawatir. Kira-kira cuma 3 minggu paling lambat bisnis sudah jadi. Bahkan mobil dikirim kan udah-udah dikirim surat jalan sementara. Oke, oh surat jalan sementara? Iya, jadi... Sama plat sementara. Plat sementara. Jadi mobil plat sementarnya belum expire, sudah jadi STNK-nya. Jadi, liburan keluarga kebaran aman. Aman, benar. Oke, yang penting sim-nya juga ada ya? Iya, sininya juga ada. Sininya juga ada, teman-teman. Oke, Mas Hardy, ya teman-teman hati-hati penipuan, ya urusan transaksi, langsung transfer ke pihak PT ya? Iya, betul, bener PT. Kalau emang gak percaya sama Hardy, masih gak yakin? Hardy kasih identitas Hardy KTP, gak masalah kita. Iya, betul. Ya, teman-teman, mungkin sebelum Bang Dival tutup, ada yang mau disampaikan tambahan dari Mas Hardy, silahkan. Tambahan, nanti kalau emang mau benar-benar mau beli, Hardy kasih kirim etol juga. Jadi, customer mau mudik, mau samikirin. Waduh, biaya etol berapa nih? Iya. Aman kalau dikasih etol. Dikasih tinggal, udah aman pokoknya. Ada hadiah langsung, ya? Ada hadiah langsung, ya tol. Kalau total nilainya, nanti kita bisa naik go lagi langsung. Oh, iya, Pri. Siap. Iya, teman-teman, segitu aja ya, teman-teman. Iya, ini dia. Hyundai. Yandee. Oh, iya, satu lagi Om Dival. Oh, satu lagi apa? Nah, buat bagi yang menonton di minggu-minggu ini setelah Om Dival subscribe, sebentar lagi kan ada Jakarta Otowik ya, Om. Oh, Jakarta Otowik. Iya. Kalau emang masih ada promonya Jakarta Otowik, nanti kan ada hadiah menariknya lagi. Oke, nah itu dia. Tapi kalau udah Jakarta Otowik selesai, kan maka ada hadiah bulan Ramadan. Ah, iya. Jadi udah paket komplit lah. Tiap sesi itu ada, sesi itu ada. Iya, walaupun nanti udah nyonton channel Om Dival 1-2 bulan kemudian, masih bisa ada promo-promonya bulan Ramadan. Oke, itu teman-teman ya. Nah, rasanya kita udah ulas tuntas gamblang lengkap ya, teman-teman. Apabila kurang lengkap, teman-teman ya, pengen tahu unitnya kayak gimana, rasanya kayak gimana, Kelvin Mas Hardy, nomornya ada di pojok kanan atas. Silahkan test drive dan rasakan langsung fitur-fitur canggihnya, teman-teman. Pokoknya ini, go terus aja sampai deal. Siap, teman-teman. Misalkan udah dapet dari sales yang A, B, C, sales 1, D, 3, dapet diskon sekian, dapet penawaran sekian. Kasih tahu, Hardy bakal kasih yang lebih lagi. Ah, itu dia, teman-teman ya. Udah keliling nih, dikasih harian yang murah, harian yang terbanyak. Mas Hardy bisa lebih dari itu ya. Ngobrol aja dulu ya, teman-teman. Betul banget Om Dival. Oke, teman-teman, segitu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan di tahun ini. Dan tahun berikutnya seterusnya, dimanapun kalian berada, dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat. Rezekinya lancar selalu, teman-teman. Dan hajat hidup, teman-teman, selalu dipermudah sama Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan tahun ini punya mobil ya, teman-teman. Iya, mau dipakai Hyundai Stargazer atau Hyundai Gretel. Ah, mantep. Mas Hardy, apa kasih ya? Sama-sama. Jangan lupa subscribe channelnya Om Dival. Terima kasih, teman-teman, yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.